Ya, tadi kita sudah berbicara tentang siapa si Kang Rumah Dengan sejarahnya, beliau akhirnya memutuskan untuk menjalankan sebuah usaha lagi Sahabat-sahabat itu pernah mudah Tentu saja sahabat ingin tahu Dan tentu saja sahabat juga ingin ada rasa ketertarikan Misalkan yang sahabat seperti yang Kang Lutman sampai katanya Dia mulai berkarya, ingin menjalankan usaha Saya ingin, suatu saat nanti Anda juga ingin memiliki sebuah usaha sendiri Dan ingin berbagi banyak kepada banyak orang Nah, sekarang kembali lagi kepada Kang Rumah Tadi kita berbicara tentang perjalanan Kang Rumah Mulai dari kemudian membuka usaha pertama, kemudian Kemudian menjualannya yang sangat luar biasa Kemudian tutup, kemudian pindah lagi ke produk Lumpia Kemudian juga tentu lagi, begitu Nah, setelah itu mulai berkarya, begitu ya Nah, berkarya itu berkarya ke Mbabi Ternyata tidak sesuai yang diharapkan Mungkin kalau sudah di sisi finansial, Mbabi sebagainya kecamanan Mungkin sesuai ya, tapi ada sesuai ke faktor X Yang mungkin buat Kang Rumah ingin untuk menjalankan usaha lagi Nah, ngomong-ngomong, sekarang itu usaha apa sih kan? Ya, usaha beli apa? Ya, usaha beli apa? Ya, usaha beli apa produknya apa produknya? Ya, produknya itu kita susi Susi itu susi yang kita lupa Oh, oke Nah, teman-teman pasti tahu ya susi Susi ala Kang Rumah, Kang Rumah itu seperti apa ya? Jadi kita akan ingin tahu lebih jelas itu Susinya bedanya dengan susi-susi yang kita lihat Kita matang yang diperasakan apa bedanya? Kalau dari segi parti lantir sama berapa Cuma jangan membedakan itu rasa Rasa kita itu lebih pas dari Indonesia Ini susi itu berpikirnya awal gue hanya saya jualan susi Waktu dulu, waktu dulu, waktu dulu selesai kerja Karena tampilan saya yang memang cukup berjadian Jadi, bagi saya memang cukup berjadian Jualan-jualan, hasilnya macam-hualan macam Dan saya emang mulai berpikir Karena saya suka cip-cip, saya mencoba makanan kipang Atau susi apa ya? Nah, susi ketika itu harganya lumayan Harganya lumayan di atas 25 ribu Dan itu sangat menarik sekali Tapi yang sudah saya bilang menarik sekali Karena emang, oh kayaknya enak nih Mas ketika emang saya nyoba Soalnya karena itu kondisi Susi itu kan lebih terkenal atau lebih Orang liat tuh susi itu lebih kementah-mentahnya Kayak ikan mentah, kita langsung makan makasih ya Nah, saya coba ternyata rasanya itu Mungkin dari segi Mungkin kabarnya kulit asal dari Indonesia Rasanya itu gimana ya? Suggesti campur lidah itu emang bener-bener Karena emang ikan mentah, kita makan gitu Karena emang pengen sosok-sokan Yang keren lah Memotoselfi secara macem dengan makanan yang gini Tapi kita katanya enggak Enggak cocok dengan kita pak Dan lidah kita Atau lidah saya sendiri untuk lidah Indonesia Kok begini ya? Saya bilang mahal Mungkin dari segi papa Dan lidah selfie Bagus banget Cuma pas ketika ingin lidah Gak ngasih banyak-ngasih banyak mananya Ketika itu Nah, itu keindahannya sangat pak Saya ingin bikin Gimana kalau bikin susi jambi bawah lidah ini Kita rasanya rasanya Indonesia Maksudnya kita bikin susi Dengan brand itu susi janda Oh, susi janda Sebentar, sebentar Susi janda Apa? Enggak dengan janda Soalnya Untuk brand sendiri Kita bikin susi janda Supaya Ya supaya memiliki perhatian Jadi kalau emang Kebanyakan orang kita susinya susi japan Susi tinggi, susi apa, susi apa Itu kan Oh, udah lah itu susi Makanya saya bikin brand susi janda Itu kan otomatis susi itu apa sih Gak ngapain Nah, itu langsung penasaran Susi janda itu sih Nah, ngeliat dari popnya Oh, susi misalnya Misalnya dia Pak Benda-benda itu Kita pake jantai Sunda Jadi Masa panggil pak Kalau sudah Oh Jadi pokoknya Brandnya Memang bikin orang-orang Supaya orang-orang Penasaran Udah penasaran Udah penasaran Udah penasaran Udah penasaran Nama-namanya itu Nama-namanya itu Nama-namanya itu Seperti kawaya Wah Ada susi itu Itu susi Cuman kita bikin nama-nama yang unik Sesuai dengan harap-harap susi ini juga Ada si siu Kalau orang-orang saudara itu susi itu Susi itu Ya, tapi ada Ada si raro Bahkan yang paling fenomenal Saya bikin susi Susi nasi goreng Nasi goreng Tampilnya nasi goreng Cuman Kita dibikin susi Dibikin Dibikin stafnya susi Tapi nasi goreng Terus ada juga Nasi kuning Nasi kuning Kita bikin susi Yang paling nyangat lagi Susi lewat Kita nasi lewat Kita dibikin susi Rasanya itu rasa lewat Cuman tampilannya tampilan susi Itu bingung Apa betul Gak cuman Bukan tuh gak cuman Gak cuman Gak cuman Gak cuman Gak cuman Cuman Untuk tampilan kita Jadi susi rasanya Jadi susi rasanya Gak gini Wah luar biasa ya Sahabat-sahabat Indra Pena 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 Dari Tandaril Ternyata Produk yang Dikembangkan oleh Kawvelmen ini Seorang founder Susi Jada Ini Banyak variannya Nah Kalo mungkin Boleh tau kan Selain varian Apa-apa-apa Kalo dari Masa Masa khas Indonesia Bahkan Bahkan Saya yakin Orang Jepang juga 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 Sebenarnya Hemang Pas Susi Terasa Pas Enggak enak Tengah Tentu saja teman-teman sambal-sambal inter-brander yang ada di kamar Juga ingin tahu sih kalau misalkan beli satu porsinya berapa, kemudian di mana-mana Kita tunggu jangan kemana-mana, tetap stay tuned di GMP Terminal Program Setelah iklan gitu Hai